Intro Assalamualaikum, Anda menyaksikan topik terkini, saya Novia Putih Pama Pemirsa Dinas Pendidikan DKI Jakarta hari ini menggelar Jumpa Pers Penjelasan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2020 Di tengah acara, seorang pria yang mengaku orang tua siswa tiba-tiba berteriak protes Sudah ada tim liputan Abdul Aziz dan Mahendra Dewana tadi sana Silahkan Aziz Ya Putih, terima kasih saat ini saya berada di kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta Dimana baru saja Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta menggelar Jumpa Pers bersama para awak media Terkait sistem penerimaan peserta didik baru yang sempat menuai kritik di tengah masyarakat Pada Jumpa Pers yang digelar tepat pada pukul 9 tadi Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, menjawab beberapa pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat Bahwa sistem PPDB jalur afirmasi dan zonasi diambil pemerintah Provinsi DKI Jakarta Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat Berdasarkan evaluasi dan kajian pelaksanaan PPDB serta melihat daya tampung sekolah yang ada Maka untuk memenuhkan kota atau daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan Selain itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta tadi juga sempat mengumumkan bahwa bagi siswa yang belum diterima di jalur zonasi Dapat melanjutkan di jalur prestasi mulai pada 1 Juli nanti Sementara di tengah acara Jumpa Pers tadi sempat terjadi kericuan Dimana salah satu orang tua murid sempat masuk di tengah sesi preskon Dan meluapkan kekecewaannya Dan sempat membuat Jumpa Pers tadi terhenti Aziz Aryat dan Mahendra Dewanata melaporkan kembali ke studio Pemirsa, saksikan acara kami selanjutnya Saya Novia Putihpama Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton